Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para penirsa dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini pelajaran ketiga kita akan dapatkan judul yang indah Dengan judul kehidupan dalam gereja yang mula-mula Dari lokasi gereja Advent Ben Hill saya akan bacakan ayat hafalannya Yang tertulis dalam kisah pasal 2 ayat yang ke-46 dikatakan demikian Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira Dengan hati tulus sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang Ini merupakan gambaran dari kehidupan jemaat yang mula-mula Jemaat yang masih dipenuhi oleh roh Jemaat yang mengalami bagaimana kuasa pentakosa Yaitu kecurahan roh Bahkan pada gereja yang mula-mula mereka sangat kuat dan sangat bersatu Bahkan ketika mereka telah mendapatkan curahan roh Maka mereka pergi mendukung pekerjaan para rasul Ke Judea, ke Samaria, ke Jerusalem Bahkan ke seluruh dunia Apa yang terjadi kemudian? Sikap gereja melepaskan barang-barang materi yang mereka sudah miliki Membuat mereka semakin komitmen untuk melayani Tuhan Untuk menghabar Injil Bahkan dikatakan dalam paragraf ke dua hari sepet petang Kehidupan komunitas yang mereka kembangkan Walaupun efektif dalam menolong orang miskin Segera menjadi setahun masalah Dan Allah harus campur tangan untuk menjaga kesatuan gereja Ini adalah juga saatnya ketika mereka mendapatkan diri mereka Berhadapan dengan penolakan Tapi di tengah semua itu Iman mereka tetap tak tergoyahkan Baik buruk ada pro kontra Ketika mereka bersatu Ketika mereka menginggil Ketika mereka dikuatkan Maka ada yang kurang suka Ada yang tidak setuju Kenapa saudara? Ingat Sanhedrin, Fiasaduki, Farisi Merupakan pribadi-pribadi yang berpatokan kepada hukum Taurat Pribadi-pribadi yang berpatokan kepada liturgi Lalu apa yang terjadi? Ketika hari Minggu mengajarkan Bagaimana mereka mengajar dan persekutuan Maka saya ingatkan Lukas sebagai penulis dari kisah para rasul Mengalihkan narasinya ke suatu urusan yang umum mengenai apa? Kehidupan batin dari gereja Yerusalem Ketika mereka bertukun dalam pengajaran rasul-rasul Mereka berkumpul, mecahkan roti dan berdoa Keempat hal itu pada dasarnya mengajarkan apa? Persekutuan atau fellowship Kalau kita baca ayat 46 Nah ketika itu terjadi Mereka bertukun, mereka percaya Persekutuan rohani menjadi tanda pengenalan mereka Maka pada saat itu dikatakan Pada paragraf ketiga Persekutuan rohani merupakan tanda pengenalan lain dari kesalahan Kristen mula-mula Para umat percaya terus-menerus bersama bukan hanya di baik Allah Tapi juga di rumah-rumah mereka Dimana mereka berbagi makanan Merayakan perjamuan Tuhan dan berdoa Dan itulah yang melakukan orang Kristen yang mula-mula Dan ingat pada waktu itu Kalimat baik Allah di sini Mengarah kepada kata sinagog atau sinagoge Bukan gereja seperti sekarang ini Apa yang berikutnya terjadi? Percaya bahwa kesudaran sudah dekat Oleh karena pekabaran yang diselesaikan Kecuran rohan tersebut yang telah mereka alami Mereka memutuskan Harta benda mereka Pribadi mereka Penggunaan bersama Menjadi sumber materi mereka Mereka menyediakan kebutuhan bagi orang miskin Karena apa saudara? Dikatakan kerajaan Mesias tersebut sudah dekat Dan mereka harus apa? Harus mengimplementasikannya Sehingga hari Senin Dibahas mengenai penyembuhan seorang lupuh Yang merupakan efek atau bagian dari pelayanan yang luar biasa tersebut Hal itu dimulai dalam kisah pasal 3 Ketika Petrus dan Yohanes pergi ke baik Allah Untuk pelayanan 2 pukul 3 petang Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu Petrus Dan rasul-rasul Melihat para petobat-petobat baru Tapi ingat Karena Yohanes masih Dan Petrus masih menganut Tradisi Yahudi Dan mereka tetap orang Yahudi Setidaknya sampai titik ini Mereka membuat satu mujizat yang mengherankan Yang memberi Petrus Sementara itu memberikan Menyampaikan khutbah yang lain Itu apa? Khutbah yang menguatkan Lalu saudara-saudaraku ketika mereka berkembang Ada 5 poin utama yang menandai khutbah Umat Kristen yang mula-mula Yaitu adalah apa? Yang pertamalah Dan mereka terima Masalahnya bagaimana pengertian para petobat baru ini Tentang Yesus Paragraf ketiga Mengatakan Kristus mati karena dosa-dosa kita Dibangkitkan Dan akan datang kembali Maka ini artinya Bahwa kita dapat memperoleh keselamatan Dalam dia Bahkan dalam konteks Pekabaran 3 Malaikat Dalam Wahyu 14 Yesus Kristus tersalib Yesus Kristus dibangkitkan Dan kembali Yesus Kristus Haruslah menjadi inti Bagaimana kita memberitakan Pekabaran-pekabaran tersebut Ketika pada zaman dahulu Orang-orang Di Pecut Dimotivasi Untuk membarang Injil Kita pun demikian Namun Percahatan di awal tadi Muncul oposisi dari siapa? Para ahli Taurat Imam-imam besar Orang Saduki Bahkan juga Dewan Sanhedrin Yang pada zaman itu Terdiri dari orang Saduki Dan orang Farisi Mereka menangkap siapa? Rasul-rasul Walaupun ada Dari mereka yang sangat terganggu Dengan Petrus dan Yohanes Mereka menangkap Dan mengurungnya Sampai hari berikutnya Bahkan mereka dibawa Ke hadapan mahkamah Itu merupakan resiko Dari seorang Peginjil Tantangan ini Bukannya makin menyurutkan mereka Ekanamen Makin membuat mereka Semakin dipenuhi roh Bahkan mereka apa? Sangat bersuka cita Dan dikatakan Ketika ini terjadi Ada pribadi-pribadi Yang berusaha Menjatuhkan mereka Bahkan Orang-orang Perpangkat tinggi Doktor Seperti Gamaliel Berusaha menjatuhkan mereka Itu sebabnya Pada paragraf ke Empat hari Selasa Ada kata-kata terakhir Petrus Dikatakan demikian Kata-kata terakhir Petrus Termasuk diantara kata-kata Mutiara kitab kisah Silahkan kamu putuskan sendiri Mana yang benar di depan Allah Tak kepada kamu Atau tak kepada Allah Sebab tidak mungkin Bagi kami untuk tidak berkata Tentang apa-apa Yang kami telah lihat Dan yang telah kami dengar Ketika mereka berdebat Atau berargumentasi Petrus mengatakan Bahwa kita akan lihat Dan putuskan sendiri Mana yang benar di depan Allah Kepada kamu Atau kepada Tuhan sendiri Dan itu dilanjutkan dengan apa Dengan Perkembangan yang luar biasa Sudara masih ingat tadi Dikatakan bahwa mereka Menjual harta mereka Dalam lingkungan komunitas Namun ada satu peristiwa Yang terjadi Ketika ada seorang Yang bernama Barnabas Berperan penting Dalam pengumpulan Pengumpulan persembahan Pengumpulan harta ini Untuk didistribusikan Dibagikan Dibunakan untuk pelayanan Ada juga pribadi Yang menggunakan Harta tersebut Menyalahgunakan harta Untuk hal-hal negatif Siapa saudara? Ananias dan Sakira Gantinya mereka Memberikan hal tersebut Buat Tuhan Sudah dengan janji komiton mereka Mereka menahan uang tersebut Memang tidak dikatakan Bagaimana metode penipuan Atau cara penipuannya Atau modus penipuannya Namun kisah pasal 5 9 mengatakan apa? Mereka mencobai Tuhan Akhirnya mereka apa? Mati Bahkan dikatakan Kehidupan kurus gereja Pada saat itu Semakin meyakinkan Bahwa Mengikuti Yesus Mengikut perintahnya Adalah satu tindakan Yang sangat Perlu dilakukan Sampai akhir Karena dosa Adalah hal yang serius Di mata Allah Sama seperti Ananias dan Sakira Dan apa yang mereka buat? Mereka semakin Bersekutu Lalu Ketika mereka bersekutu Ada pertanyaan Bagaimana para rasul? Para rasul pun Tetap Melayani Walaupun akhirnya Diadak ditangkap Ketika Mereka Ditahan Untuk kedua kali Namun demikian Ada paragraf Kedua Hali Kamis Dikatakan Namun Semakin para rasul Disini roh kudus Dan tanda-tanda serta Mujizat Sudara tinggal Tanya bagaimana Mereka lepas Dengan kuasa Mujizat Bahkan sekali lagi Mereka Para anggota Sanhedrin Para Pemuka agama Saduki Farisi Mulai melihat Bahwa ada kuasa Adikotres Sedang bekerja Bahkan dikatakan Sanhedrin Yang dikendalikan oleh Orang-orang Saduki Membentuk Suatu minit Yang berpengaruh Dengan seorang Yang bernama Gamaliel Apa yang terjadi? Gamaliel Yang menyerupakan Rabbi Mengingatkan Pemberontakan ini Mengatakan Pemberontakan ini Namun sekali lagi Para rasul dicambuk Atau dianian Namun mereka Tak berbicara Dalam nama Yesus Dan kesimpulan Saudara Kita adalah Para pentelainnya Yang dipercayai oleh Tuhan kita Dan kita digunakan Hidup kita digunakan Untuk meneklasikan Injil Tuhan Ketika pada zaman Rasul Paulus Pada zaman Rasul-rasul Mereka bisa hidup Bagaimana dengan sekarang Ingat Tentangan Tuhan sudah dekat Maka jangan Didapati Kita tertidur Melainkan Kita bekerja terus Melainkan Tuhan Melainkan sesama Hingga ia datang Tuhan berkati kita Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena Rahmatmu Dan terima kasih karena Pengasihanmu Kami telah mendengarkan Pegabaran Melalui Perjalan sekolah sahabat ini Berkati hambamu Demikian juga Para pengirsa yang berkata Dan juga para sahabat kami Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan berkati hambamu Dan mengucap syukur Aamiin Tuhan berkati hambamu Tuhan berkati hambamu